Musim hujan yang melanda Kabupaten Merangin akhir-akhir ini berdampak pada kerusakan ruas jalan penghubung antara desa dan jalan antar desa dengan kecamatan. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Merangin, lebih dari 300 km jalan menjadi rusak. Tercatat dari 1.184 km jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten, saat ini 332 km kondisi jalan yang rusak. Ini terjadi di sejumlah jalan penghubung antar desa dalam wilayah kecamatan, seperti di desa dari Simpang Danau Pau hingga Renakamumu, di kecamatan Nalotantan, Desa Telun, dan lain sebagainya. Bupati Merangin Al-Haris mengatakan secara bertahap Pemkap Merangin terus meningkatkan penanganan jalan, lantaran keterbatasan anggaran dan panjangnya akses jalan, sehingga perbaikan jalan dilakukan bertahap menyesuaikan dengan anggaran dan skala prioritas perbaikan. Terakhir, meski tahunnya pemerintah Merangin terus menganggarkan untuk perbaikan jalan dengan jumlah yang jauh lebih besar dari anggaran infrastruktur lainnya. Namun hingga saat persoalan kerusakan jalan belum mampu diselesaikan, lantaran dipengaruhi faktor alam seperti hujan serta bencana lainnya. Jadi saya sudah minta kemarin PU untuk melihat dan sudah turun ke lapangan, ada beberapa titik yang mengerawan karena musim hujan ini. Saya minta mereka segera, tampil langkah-langkah minimal, lokasi itu bisa dilalui oleh masyarakat ini, yang penting dulu. Yang kedua, kan juga ada status lahan ataupun jalan provinsi dan nasional. Nah kita juga sudah melaporkan... Lut Hidayat, Jambi TV